Di siang, sore malam, bos-bosku Nah, hari ini Saya akan tunjukkan lagi ya Nah, ini memang masih skenario penyelamatan Ya Hmm... Tapi ini juga jadi suatu cuan sebenarnya Ya Nah, sekarang Saya mau liatin dulu skenario ceritanya Ya Tuh Ini akun asli Ya Nah, Anda bisa lihat disitu Kok Udah ada yang selamat Kok angkanya masih tinggi juga Harusnya nih Saya 8.000 atau 7.000an lah Setelah saya cek Memang Di USDCAD Itu Perubahan trendnya yang parah ya Udah turun Lumayan drastis ya Bisa Anda lihat nih USDCAD Dari 6.000an 6.500 jadi 5.400 Nah Out CHF Kita lihat ya Juga Out CHF turun Ya Nah Out JPY-nya ini Yang Melonjak Dari 200-an 300 Jadi 1100 Ya Jadi ini Sydney ini lagi agak parah nih Gak tau ada apa ya Jadi Padahal juga kan sejenis Ya Nah Makanya Sekarang kita buktikan Bener gak Kita lihat Buktinya di akun hedging saya Ya Kita buka ya Nah ini Akun hedging saya Betul kan Lihat Tiba-tiba yang tadi negatif Langsung Cuan 2400 Dolar Awalnya Dari 5 juta nih Disini ya Udah dapet 7 juta 2 juta Nah hari ini Didiemin aja Ini jaringnya udah kemakan nih Sampai 300-an Ya Nah Kita lihat nih Yang kemakan tuh Sebelah mananya ya Eh Ini Yang ini juga out CHF ya Berarti ini semua Australia nih Ya Nih Kita lihat nih Semua Australia tuh Kemakan ya tuh Lihat lonjakannya tinggi banget nih Bos Nah Makanya sekarang Kita sikatin semua nih Tadi angkanya 7,3 ya Lihat nih Saya habisin nih Nah Ya kan Kita manfaatin aja Ya Nah makanya ini juga untuk strategi Nanti anda Bikin akun pemancing Bisa gunakan Atau akun realnya nanti gunakan Untuk Apa Setelah tahu Kondisi akun demonya Ya Kayak gini Itu aja bos Lihat ya Banyak nih bos Angkanya udah Puas banget ya Tuh Rampai Dan itu 100 slot Saya pake ya disini Kebayang kan Jadi ini Dapet untungnya besar nih Tuh Tadi 7,3 juta Ini jadi berapa nih Ya bisa 9 jutaan nih Ya Nah Tapi kita juga harus Ini ya Tuh Saya habisin dulu Sikat bah Terus Nah Dapat kan Nah Jadi no problem sebenarnya bos Ya Tuh Masukkan bos Tuh Lihat ya Keuntungannya berapa tuh bos Sudah 9 juta ya Masih ratusan nih Makanya ini yang buat dia Jebloknya tinggi Jadi Karena Dia masih melonjak nih Di Australia nih Nggak tahu ada apa nih Melonjak tinggi banget ya Jadi Ya itu kadang-kadang Ya Makanya Kalau penyelamatan tuh Harus sabar bos Intinya Tapi yang jelas Bisa selamat Asal kita konsisten aja Dan ini malah sebenarnya Bisa dijadikan untuk cuan bos Jadi Buka akun baru Nah Gunakan trend terbalik Daripada yang nyangkut itu Udah deh Dapet deh bos Ya Nah tuh 10 juta bos Sudah 2 kali lipat Duit dia Jadi Ya ini Sekarang saya tambahin lagi Jaringnya Jadi biar Njus Ya Nah udah bos Ya kan Percaya deh Dia lama-lama kan juga Sekalipun ini akun demo ya bos Ini yang namanya kan juga Gede ya Bisa untuk portfolio kan Jadi Ya Akan Akan kena lah bos Gitu ya Jadi Dia juga Pengaruh disini ya Jadi Tuh Kita coba ya Tuh Kita coba Tambahin Nah Tuh ya Supaya Dapet tuh Lihat tuh bos Ya Tambahin Terus Ya kan Kita sikat terus Nah Ini juga masih bisa Saya sikat terus nih bos Udah Ini untungnya Hampir habis nih Jadi Jaringnya Hampir semuanya Disikat bos Tuh Tinggal satu Dari ratusan Tadi kan Ini Memang dia lagi gila Naiknya lagi tinggi nih Tapi no problem lah Gitu no Ya Nah Ya itu Namanya Strategi pengorbanan ya bos Jadi Ada yang dikorbankan Untuk mendapatkan Yang lebih besar Ya Nah Gitu bos Ya Jadi sebenarnya Kalau modalnya besar sih No problem Lihat aja Dari modal berapa Perbandingannya ya Misalnya 20 ribu Dibanding 10 juta dolar Besar kan bos Gitu Nah Gitu ya Jadi No problem Ya bos Lihat disitu Ya kan Oh udah nih Bentar lagi juga Tembus ini Ya Nah Gitu Ya Kalau memang mau fair Ya udah Kurangin aja Ya Habis 0 ya Berarti sudah tidak ada yang Ini Kita mulai dari 0 Kita lihat sekarang Hasilnya berapa nanti Sakuternya Ya Udah Ini sudah tinggal Nunggu aja nih Tuh Ya kan Udah naik 2 kali lipat tuh Uang 5 juta Sekarang jadi 10 juta Apa enggak gila itu bos Kalau Beneran akun Asal berani aja Disini kan masalah mental juga Sebenarnya Anda berani enggak Ya kan Lakukan ini Gitu Nih Kayak saya nih udah Tinggal kita Lengkapin aja bos Ya kan Dia memang lagi trendnya Sekalipun kelihatannya beli Ini juga jual ya Tapi Memang dia kuat Jadi orang nih lagi Mungkin semangat beli semua Lagi ya Biarpun harganya tinggi banget nih Jadi Gorengan nih Yaudah Kita kuat-kuatin aja Namanya Berapa sih Modal dia Gitu Makanya Kita harus pinter Bacanya bos Kayak-kayak gini tuh Robot tuh sangat muta Karena capek juga Kita buat jaring gini Semua kan Mendingan robot yang buatin Ya Nah Itu dulu Kira-kira Jadi Itulah strateginya bos Ya Lihat ya Nih Saya lengkapin aja bos Biar sekalian Atau enggak apa-apa Sekalian atasnya ya Dia kan sudah sampai pucuk nih Berarti dia kan lagi Mengincar pucuk ya Yaudah Kita kerjain aja Sampai atas Pucuknya nih Pucuknya saya penuhin ya Sekarang Nah Tuh Buy stop ya Tuh Saya penuhin aja bos Tuh Pucuknya aja Anda bisa lihat kan Sell Jadi Dia memang niat banget nih Orang lagi Apa Mau Memang mau nimbun Mau Coba Naikin harga Tapi ya Tidak semudah itu Sekarang kan Masalahnya covid bos Jadi harga itu cenderung Akan tertekan ke bawah Orang cenderung jual Daripada beli Ya Itu Situasi global Jadi mau Digoreng Kayak gimana Mau jadi beli Enggak mungkin Mungkin dia Lagi kuat disini Tapi Tetep Menurut saya nih Udah kelihatan nih Ini kan Analisis bulanannya nih Ya Tuh Anda bisa lihat ya Di day Atau week aja Weeknya juga masih Di bawah semua nih Jauh ini Trend sell Jadi Kalau Anda memang Mau nyetok Aman kok Anda Pakai sell Kenapa Karena Pasti turun Kalau sekarang buy Buy itu Bisa berubah Anda bisa rugi Mendadak Kalau gak bener Dipantengin tiap hari Tapi kalau yang pengen Stock ya Pengen Jangka panjang Nanti ya Bisa bulan depan Minggu depan Mending pakai Tuh Ini udah bisa dilihat semua Ini semua sell Jadi udah Apa yang saya putuskan Benar Gitu Karena robot ini Memang saya untuk Jangka panjang ya Kan mau gak Diperhatikan kan Jadi Sudah Kita tunggu aja Ya Jadi Gak usah khawatir Ya Yang penting kan Pengawasan terus Bos Ya Jadi Kita sambil lihat nih Ini saya lengkapin ya Kita lihat ini udah 0 nih Tinggal kita lihat aja nanti Dia seberapa kuat naiknya Harusnya sih Dia tetap turun ya Ini kan sebenarnya untuk mancing doang Jaring Supaya Ya Lumayan lah Ini kan biar buktiin bahwa Tuh Inilah cara untuk mendapatkan Kelihatan nih Gue punya duit 5 juta dolar Miliar nih ya Bisa jadi Naikin 2 kali lipat Jadi kalau modalnya gede Ya dapatnya gede Kalau Modalnya cuma Ya 1 juta 5 juta Ya jangan berharap Dapat persentase segede gini Ya Dapatnya receh Gitu Itu aja Bos Gitu Ya Jadi Pertimbangkan Kalau memang pengen dapet besar Ya modalnya juga harus besar Ya Nah Tuh Terus ya Kita tinggal lihat aja Tuh Masih dia maksa naikkan Ya gak apa-apa Ayo aja Jabanin Seberapa kuat sih Dia mau naik Ya No problem Tuh Ini aja masih gampang disentuh Kenapa Karena Memang dia sebenarnya Trendnya Trend sell Jadi Belum tertekan dia Ke ini Ya Masih Maksa Ke atas ya Masih Biarin aja Gak akan rugi nih bos Karena Posisinya kan Kita lihat dari angkanya disini kan Memang Dia lagi naik sebentar nih Tapi tetep Dia akan nanti di bawah Gitu bos Ya Kalau masanya hari ini Atau sampai 4 jam ya Tapi kalau Satu hari ke depan Trendnya Dia akan tetap sell Tinggal sekarang kan orang bilang Kuat-kuatan siapa yang mau goreng kan Jadi Dia mau di level apa Gitu Ya Logika bodoh lagi Maaf Bahasa saya mungkin agak kasar ya Harga rendah Bener gak bos Misalnya nih Dijualan di luar itu Harganya rendah Logikanya gimana bos Ya kan Ada orang jual Murah Terus Masa ada orang Ngegenjot sampai harga tinggi Dibeli semua Kan ada ketahuan Ini bukan Kalau Falsafahnya Pembelian Atau jual ya Orang pasti membeli Semurah-murahnya Jual semahal-mahalnya Jadi kok sekarang harga Sudah tertekan di bawah Dan rendah Ya Ya orang cenderung Harusnya beli Eh sorry Harusnya orang Cenderung Harusnya Kalau udah rendah ya Beli Gitu Tetapi Ada tapinya Kondisi normal Kalau pandemi Sekarang orang kan juga butuh Orang bilang Ini kan Sekunder Ya kalau memang lagi butuh duit Gak ada kerjaan Dilepas Pelan-pelan Nah ini sekarang yang Beradu antara Mau beli Dan mau Dia maksudnya mau nyetok Dan Dia jual Gitu Tinggal perhitungan-perhitungan aja sekarang Nah Kalau beli Jangan anda kira Oh sekarang untung Hati-hati nih Ini kan Lagi masa volatil Gini ya Volatil tuh bisa tiba-tiba digenjot tinggi Juga bisa nanti Jeblok rendah Sekarang Logika ya Anda yang mau nyetok Beli Sekuat apa sih duitnya Nah makanya Jadi Nanti juga Kalau udah gak kuat lagi Daya belinya Paksa dia jual kan Nah kita lihat aja Dia sekuat apa Apakah bisa lewatin Dari moving earthbate disini Oke Mungkin itu aja dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Paksa dia